Hai Sobat Mager, jangan takut, ini yang dilakukan pilot saat pesawat turbulensi Banyak orang mungkin merasa ketakutan ketika pesawat lepas landas karena mengalami turbulensi Tetapi awak kabin telah dibekali keterampilan untuk mengatasi penumpang yang takut karena turbulensi Hal yang maklum, jika sebagian orang merasa takut saat turbulensi, penumpang mungkin mulai merasa mual dan tidak nyaman saat terjadi sedikit turbulensi Pesawat sudah dilengkapi dengan para awak kabin yang akan membantu penumpang yang takut karena turbulensi Oleh karenanya, kita tidak perlu khawatir ketika berada dalam pesawat saat karena pilot akan melakukan sesuatu untuk mengatasi hal tersebut Turbulensi tidak perlu ditakuti Meskipun banyak orang yang merasa biasa-biasa saja saat turbulensi Namun, pilot telah mengungkapkan betapa menakutkannya gelembung udara ketika terjadi turbulensi Penyebab paling umum adalah udara yang bergelombang di atmosfer Cukup membuat beberapa orang merasa khawatir dan ketakutan Seorang pilot bernama Patrick Smith menjelaskan masalah dibalik adanya fenomena turbulensi Ia mengatakan meskipun kondisi cuaca mungkin mengganggu dan terasa tidak nyaman, pesawat tidak akan jatuh Pilot tersebut menjelaskan bahwa turbulensi bukanlah hal yang perlu ditakuti Turbulensi adalah gangguan yang menakutkan bagi semua orang termasuk para awak kabin Tapi ketakutan itu disebabkan karena kurangnya istilah yang lebih baik alias normal Dari pendapat pilot, turbulensi biasa terjadi sebagai masalah kenyamanan Bukan menyangkut masalah keselamatan Jelas pilot Patrick Smith Meyakinkan penumpang Patrick menjelaskan bahwa pesawat memang dirancang mengalami turbulensi saat menghadapi suatu kondisi tertentu Pesawat bisa menahan tekanan yang sangat besar Dan tingkat turbulensi yang diperlukan untuk mengeluarkan mesin atau menyebabkan kerusakan struktural Adalah sesuatu yang bahkan tidak akan dialami oleh penumpang yang paling sering naik pesawat atau pilot sendiri Dalam kondisi terbaik, pilot seringkali bisa memprediksi di mana turbulensi harus dihindari Namun terkadang pilot tidak dapat menghindari turbulensi sehingga penumpang dapat merasakan gaya angkat yang tiba-tiba Bagaimanapun, turbulensi merupakan sesuatu yang tidak perlu khawatir oleh para penumpang pesawat terbang Penumpang harus melihatnya sebagai sesuatu hal yang positif Karena pesawat memang dirancang sedemikian rupa Turbulensi itu menunjukkan bahwa pesawat berfungsi dengan baik Pramugari berikan pemahaman Patrick mengklaim bahwa pilot biasanya tidak memikirkan turbulensi Dan hanya melihatnya sebagai pesawat yang mengalami tambahan bergelombang Dalam benak penumpang, pesawat seperti jatuh sejauh ratusan ribu meter Padahal nyatanya hanya sejauh 3 hingga 6 meter saja Jelas Patrick Turbulensi juga menjadi penanda bahwa sabuk pengamanan telah dipakai untuk memastikan Penumpang duduk dengan aman di kursi mereka masing-masing Biasanya awak kabin akan meyakinkan para penumpang yang ketakutan bahwa mereka aman Pramugari mungkin menggunakan istilah kode khusus untuk saling mengingatkan Bahwa pesawat akan terjadi gangguan turbulensi Gimana sob tanggapan kalian? Tinggal komentar di bawah ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya